Puskesmas Depok 1, Sleman, Yogyakarta, ditembaki orang tak dikenal. Setidaknya ditemukan lima lubang peluru di kaca jendela Puskesmas. Inilah kondisi Puskesmas Depok 1 di Jalan Nanggulan, Maguwo Harjo, usai ditembaki orang tak dikenal pada Kamis malam. Di kaca jendela bagian depan, ditemukan lima lubang bekas tembakan. Selain itu ditemukan tujuh butir seperti gotri yang diduga berasal dari airsoft gun. Hingga kini belum diketahui siapa pelaku penembakan, sementara pihak polisian belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Namun petugas keamanan mengatakan ada orang yang mengendarai motor dan berhenti di depan Puskesmas pada Kamis malam. Jadinya adalah yang tepatnya kurang tahu, tapi semalam. Tepatnya kurang tahu mas, ini langsung semalam. Kita tahu-tahu paginya apa? Ya, paginya akan sudah terjadi seperti itu. Total ada berapa mas yang terdeng? Itu terjadi tujuh tembakan, tapi yang lima yang tembus raca seperti itu. Kena kaca itu? Wih, tembus raca sama lagi. Kaca jendela. Alhamdulillah tidak ada sejati perban yang di kita. Kaca jendela.